Pandemi COVID-19 tampaknya bukan suatu hambatan bagi para dokter bedah untuk menggelar pertemuan ilmiah, membahas hal-hal krusial, menyangkut dunia medis yang bererat kaitannya dengan peningkatan kompetensi demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Banyaknya dokter bedah yang ikut dalam pertemuan virtual ini yakni mencapai 2.000 lebih orang, mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT karena dinilai sangat penting untuk kemajuan bidang ilmu kedokteran ke depannya. Pertemuan 2041 dokter spesialis bedah ini dilakukan berturut-turut selama 4 hari dan dilakukan secara virtual. Pertemuan dokter bedah dengan tema pengembangan profesi bedah berkelanjutan ini dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Biasanya pertemuan ini dihadiri langsung para dokter bedah di suatu lokasi, namun karena saat ini pandemi, maka pertemuan dilakukan secara virtual. Banyak poin penting yang dibahas dalam pertemuan virtual dokter bedah yang tujuannya untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan berbagai masukan serta pengalaman dalam dunia kedokteran khususnya bedah. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT pun memberikan apresiasi terhadap ribuan dokter yang sudah terlibat dalam pertemuan ilmiah tersebut. Biasanya kan di onsite kita datang di tempat penyelenggaraan, tapi dengan situasi pandemi yang saat ini, ya kita tidak bisa melaksanakan secara tatap luka, jadi mesti kita secara virtual saja bisa melaksana. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar di dunia kesehatan, termasuk di kalangan dokter alibedah dalam melakukan operasi terhadap pasien. Akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan operasi menjadi terbatas dan diseleksi baik pasien ataupun tenaga kesehatan yang melakukannya.